Berlian tidak bisa pecah dalam arti seperti apa dulu. Berlian tidak bisa tergores, benar kalau tidak bisa tergores ya. Tetapi yang bisa menggores berlian itu adalah... Halo, ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita. Hari ini saya ingin membahas konten yang suka ditanya. Sebenarnya ini pertanyaan sekali ditanya oleh orang-orang. Berlian bisa pecah nggak? Atau berlian bisa patah nggak? Nah, tahan kan? Tidak bakal bisa pecah, tidak bakal bisa sumpil. Nah, sumpil itu dalam arti chip kalau di sini. Saya ingin meluruskan beberapa hal di sini. Nah, berlian tidak bisa pecah dalam arti seperti apa dulu. Berlian tidak bisa tergores, benar kalau tidak bisa tergores ya. Tetapi yang bisa menggores berlian itu adalah sesama berlian. Tidak mungkin yang kekerasannya di bawah berlian bisa menggores. Ini kita meluruskan satu hal dulu, goresan. Goresan itu hardness. Nah, kalau dibilang berlian itu bisa pecah nggak? Oh ya, bisa. Bisa terbelah? Bisa. Bisa chip? Bisa. Saya ingin menjelaskan sedikit kenapa. Ini adalah bentuk raf suatu berlian. Ini kita anggap saja ini masih raf ya. Tapi keadaan aslinya mungkin ini lebih jelek lagi. Nah, ini hanya saya punya sampel. Saya ingin menunjukkan bahwa bentuk raf berlian adalah bentuk oktahedral. Ini bentuk oktahedral. Nah, apabila ini ingin digosok, biasanya kan dibelah dua. Dibelah dua itu dalam arti set, kita namanya itu prosesnya showing. Setelah dibelah dua, akan menjadi seperti ini. Ini tadinya satu kesatuan. Tapi ini sudah dibelah, jadi terbelah dua. Ini titik terlemah berlian itu adanya di pinggang. Karena untuk membelah suatu berlian harus di titik lemahnya dulu. Jadi itu kita namakan flevage. Ini terbelah dua, sehingga ini adalah yang bagian terlemah. Yang bagian lancip ini juga bagian yang lemah. Nah, kemudian gimana sih tidak bisa pecah? Bisa pecah asal dia terjatuh pada bagian, misalnya, kena di bagian sini, kena di bagian dekat pinggang seperti ini. Itu kemungkinan besar bisa saja, apa namanya, clevage, yang saya bilang itu bisa crack, atau bisa saja chip. Ini misalkan yang sudah digosok. Jadi bagian lemahnya berlian itu ada di sini, di bagian pinggang, girdle ya. Ini kita bilangnya girdle. Apabila terbentur, seperti ini, terbentur. Ini bisa saja terjadi, kalau yang kecil namanya mungkin chip ya. Atau apa namanya, sumpil kecil. Kalau yang besar bisa saja namanya menjadi cavity. Jadi seperti bolong. Terus kemudian apabila jatuh ke lantai atau kemana, bisa saja ininya di bagian belakangnya sini, bisa saja ini akan juga patah atau crack. Bisa saja patah. Jadi hati-hati ini bagian lemahnya suatu berlian juga ada di bagian yang tajam ini. Ada di bagian kulet. Jadi kalau dia bilang berlian bisa pecah, bisa. Berlian bisa patah, bisa. Jadi kita harus mengerti dulu strukturnya dan bagian manakah bagian-bagian lemahnya suatu berlian. Jadi kalau misalkan berlian ada baiknya, ini kenapa dibikin model gigi. Misalkan model gigi 4 atau gigi 6. Model gigi itu untuk melindungi juga benturan-benturan di samping pinggang. Demikian penjelasan dari saya. Karena banyak sekali pertanyaan, apakah berlian bisa pecah, apakah berlian bisa patah, apakah berlian bisa sumpil, bisa apapun. Nah, jadi ini penjelasannya ada di sini. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa berguna. Dan apabila ada konten yang ingin dibahas, silahkan taruh di komen di bawah ini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.